Terima kasih telah menonton Setelah diteliti di University of Arizona, gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penakit yang berbahaya Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut dapat menembus ruang hampa udara Dan radiasi yang diterima secara kumulatif dapat menimbulkan penyakit diantaranya Seperti kanker otak, tumor otak, Alzheimer, kehilangan konsentrasi dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala Setelah dilakukan berbagai macam penelitian, WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara Akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam sersinegenik kategori 2B Yang artinya, bahayanya sama seperti bahan pesticida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin Untuk mengirimkan sinyal saat berkomunikasi, dari perangkat yang satu dengan yang lain Handphone mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ternyata setelah diteliti di University of Arizona Gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penakit yang berbahaya Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut dapat menembus ruang hampa udara Dan radiasi yang diterima secara kumulatif dapat menimbulkan penyakit diantaranya Seperti kanker otak, tumor otak, Alzheimer, kehilangan konsentrasi dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala Setelah dilakukan berbagai macam penelitian, WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara Akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam sarsinigenik kategori 2B Yang artinya, bahayanya sama seperti bahan pesticida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin Selamat malam, teman-teman Kita akan segera mulai Karena akan direkam Jadi kalau yang tidak ikut ataupun yang terlambat Nanti bisa mendengar rekamannya Tapi saya membiasakan disiplin kelepak molor itu ya Kalau masih 5 menit lah ya, nggak apa-apa Kita telat-telat dikit Tapi jangan terus nunggu sampai 15 menit Dan mulai Nah, malam hari ini kita akan berbicara mengenai radiasi Karena memang kita hidup di era digital, era teknologi yang nggak mungkin Terus misalnya kita nggak mau pakai laptop Ya gimana sekarang kerja dari rumah Lebih banyak Atau pakai gadget, nggak mungkin Kita kehilangan gadget kayak kehilangan segalanya Orang bisa Orang lucu juga ya Orang bisa ketinggalan pasangan Atau pasangan nggak ikut, nggak apa-apa Kalau HP-nya nggak ikut pulang, diambil lagi Karena bayar semuanya di situ Berita semuanya di situ Kerjaan di gadget semuanya Kalau pasangan ketinggalan mungkin malah nggak sadar Tadi mana Oh iya tadi berangkat bareng Atau bukan ketinggalan lah Ini istri saya udah sebulan lebih di Singapura Nanti hari Senin baru pulang Kayaknya sebulan istri di Singapura kok Awalnya mikir gitu ya Wih gimana nih Saya nggak pernah pisah terlalu lama ya Saya pergi itu paling lama 4-5 hari Walaupun pergi ke Papua ya 3-4 hari pulang Besok pagi saya ke Palu ya Senin pulang Jadi biasanya saya yang pergi Istri yang di rumah gitu ya Itu pun nggak pernah lama Pergi lebih dari seminggu Pasti saya dengan istri gitu ya Tapi ini istri yang pergi Sebulan lebih gitu ya Ya dilatih-latih lama-lama bisa juga Sibuk-sibukin aja gitu ya Tapi kalau nggak pegang HP Satu hari kok kayaknya Dengan kan satu hari Satu jam aja kayak Kayaknya intermittent fasting lebih berat Lebih mudah maksudnya Intermittent fasting lebih mudah gitu ya Puasa gadget gimana puasa gadget semuanya disitu gitu ya Nggak makan nggak apa-apa ya Yang penting pegang gadget bisa Nah tapi ternyata ada sesuatu di dalam Alat-alat elektronik kita ya Oke jadi langsung saya serahkan aja Biar Pak Jos yang menyampaikan Karena bukan yang pertama kali Jadi ya teman-teman sudah kenal Maksudnya ya Pak Jos Martono dari Bandung Seorang coach kesehatan yang sudah puluhan tahun Di perusahaan KK Indonesia KK itu singkatan dari Saya lupa Nanti Pak Jos jelasin Ya silahkan Pak Jos Baik selamat malam Pak Jarot dan teman-teman semua Salam sehat luar biasa selalu ya Pak Jarot tadi KK itu Kangsen Kenko Dari bahasa Jepang artinya Kesempurnaan Kesehatan Wah keren namanya Kangsen Kenko Kenko Ya kalau kita lihat Kangsen itu artinya sempurna Kenko itu artinya sehat Namanya keren banget Ya itu namanya kesempatan holistik gitu Iya betul Pak Jadi sempurna gitu Semua holistik betul Pak Jadi semua kesempatannya itu holistik betul Artinya seperti itu PHS ini cocok makanya Ini semua senang sekali bisa berkumpul lagi Dengan teman-teman di komunitas PHS Orang-orang yang memang peduli kesehatan ya Dan tentunya kita ini segelombang semua Kalau tadi gelombang radiasi Kalau kita ini gelombang kesehatan lain ya Pak Ya energinya beda Baik Bapak Ibu Sekarang kita juga sedang ada di Zoom Sedang menggunakan laptop atau HP Itu semua juga sedang menerima paparan radiasi Nah ini artinya kan kita sedang berhadapan dengan alat elektronik ini Belum wifi-nya di rumah kita ya kan Itu adalah semua paparan radiasi Jadi topik kita malam ini adalah Mengenai masalah radiasi Bahayanya Enggak kelihatan sih memang radiasi itu seperti virus ya Virus COVID, virus apapun Kita enggak pernah lihat Kecuali pakai mikroskop Ataupun pakai alat-alat khusus Nah Bapak Ibu Kemarin saya bicara mengenai Detoks Dan juga bagaimana Nutrisi sel Kalau sekarang saya akan bicara mengenai radiasi Hubungannya dengan energi sel Karena tubuh manusia itu terdiri dari sel Dan kita butuh nutrisi Kita juga butuh energi Baik Bapak Ibu Kita saya akan mulai Untuk presentasinya Untuk memisahkan waktu Oke Harapan semua orang tentunya Bapak Ibu Hidup sehat Bahagia Awet muda Panjang umur Betul ya Bapak Ibu ya Sehat optimal Terhindar dari berbagai penyakit Itu pasti harapan semua orang Atau apa lagi Yang ada dalam komunitas PHS Nah masalahnya Sekarang ini Dengan kondisi zaman yang sekarang ini Gaya hidup kita berubah Bapak Ibu Yang dulu zamannya pakai kirim surat Pakai post ya Sekarang udah gak mungkin lagi ya Semua udah kirim Berita semua melalui WhatsApp Melalui apalagi SMS aja Udah jarang banget ya Kita selalu menggunakan WhatsApp, Telegram, dan sebagainya Berbagai media sosial kita Kemudian nonton Nah dulu nonton TV Ya kan Banyak nonton TV Sekarang berapa orang sih yang Sering nonton TV Bapak Ibu Saya sendiri udah jarang nonton TV Bapak Ibu Saya lebih banyak nonton Gimana? Di gadget saya Ataupun di laptop Kita lihat di Youtube Kita lihat dari Berbagai informasi di Google Dan sebagainya Jadi udah jarang liat TV lagi Karena TV belum muncul Beritanya yang Di gadget kita sudah muncul Betul Bapak Ibu ya Jadi TV itu Siaran TV bisa Tunggu nanti berita jam berapa Ini dalam detik yang sama Ataupun dalam Menit yang gak jauh beda Sudah keluar beritanya Bapak Ibu Jadi up to date Dan juga langsung gampang Di akses dimanapun Tanpa harus buka TV lagi Kemudian kamera Dulu kamera paling top Kodak namanya Sekarang Bukan Kodak lagi Bapak Ibu Apa mereknya Bapak Ibu? Apa sih merek yang paling top Kamera? Bukan Kodak lagi Bapak Ibu ya Kalau gak Samsung Apple Atau apa? Oppo Nah itu ya Selfie expert Nah Bapak Ibu Jadi itu yang Gaya hidup sudah berubah Bapak Ibu Foto-foto udah gak pakai kamera lagi Kebanyakan Sangat sedikit Orang-orang mungkin yang profesional saja Yang masih menggunakan Kamera-kamera yang profesional Tapi kalau yang kita-kita yang biasa-biasa saja Jepret-jepret pakai Apa Bapak Ibu? Pakai HP Dan dimana? Udah gitu di-upload Kemana uploadnya? Ke Facebook Instagram Ya kan? TikTok Nah itu adalah Sudah gaya hidupnya saat ini seperti itu Pengguna HP di Indonesia saat ini Dari 250 juta penduduknya Sekarang sudah 170 Hampir 180 juta Orang yang menggunakan HP Bapak Ibu Dan digunakan HPnya bisa 40 kali sehari Bahkan lebih Dan juga dalam waktu yang berjam-jam Kurang lebih antara disurvei 5, 6, 7 jam Bahkan ada yang sampai 7 jam sehari Jadi sangat luar biasa ya Sampai seperti jam kerja Bapak Ibu ya Jadi jam kerja itu ngapain tuh? Jalan-jalan buka HP Ataupun menggunakan alat elektronik ya Karena pekerjaannya seperti itu Atau bisnisnya memang harus menggunakan HP atau alat elektronik Nah inilah jaman kita Bapak Ibu Jaman yang sekarang kita adakan Yang sekarang kita ada Maupun nanti ke depan juga ya Jadi ini sudah gaya hidupnya berubah Nah maka jaman berubah Penyakit bertambah Nah jaman dulu kita Penyakit-penyakit itu Yang umum-umum saja Dari virus, dari bakteri Ya kan yang menular tentunya Bapak Ibu Lalu ada lagi penyakit-penyakit yang non-menular Yaitu degeneratif Penyakit degeneratif adalah penyakit penurunan fungsi organ Karena apa Bapak Ibu? Karena menua Karena menua dan kurang nutrisi Kurang pengetahuan untuk mengolah tubuh kita Bapak Ibu Nah tapi jangan lupa bahwa dengan perubahan zaman ini Penyakit bertambah salah satunya adalah karena radiasi Nah kenapa Bapak Ibu zaman berubah? Satu banyak orang sekarang dengan semua elektronik Banyak orang mager Malas gerak Ya kan? Kita nongkrong saja di depan laptop gitu ya Nongkrong di depan gadget gitu Lihat gadget aja sampai berjam-jam Lupa bangun, lupa gerak Bapak Ibu Kemudian makanan olahan begitu banyak Lemak berbahaya, pewarna, perasa, dan lain-lainnya Kemudian yang penting juga Yang sangat sekarang bahaya sekali adalah Efek samping teknologi Yang kita gunakan sehari-hari Saat ini kita sedang gunakan teknologi zoom Yang menggunakan laptop, handphone, dan wifi Itu adalah radiasi Kita nggak bisa anggap remeh Bapak Ibu Masalah radiasi ini Karena kalau kita hubungkan antara sel tubuh manusia dengan radiasi Bapak Ibu Tubuh manusia itu dibangun oleh lebih kurang 100 triliun sel Dan setiap selnya mengandung elektron Elektron sel itu punya kekuatan 70-90 miligauss Itu satuannya gauss Bapak Ibu Seperti kita ada baterai Jadi kalau kita anggap seperti mobil tubuh kita ini Tubuh kita ini energinya dari aki kita Nah aki setrumnya kita ini harus 70-90 miligauss Jika sel tubuh kita elektronnya itu selnya di bawah 30 miligauss Maka sel imun kekebalan tubuh kita melemah Bahkan sel kanker, sel CA yang ada di dalam tubuh kita Itu bisa mudah menyebar Dan mudah aktif Mudah menyerang bahkan aktif Nah jadi sel tubuh manusia itu hanya dapat menerima Batas toleransi radiasi sebesar 2 miligauss Dalam 1 kali paparan Berapa Bapak Ibu? 2 miligauss dalam 1 kali paparan Tapi kenyataannya Bapak Ibu Kalau kita lihat Ini nih banyak orang nih Kita termasuk yang mana nih? Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Yang banyak sekolah ataupun kuliah Ataupun kita pekerjanya banyak yang online Harus menggunakan daring Menggunakan jaringan semua dengan sistem online Work from home misalnya Ataupun sekolah melalui jaringan Dulu waktu pandemi semuanya kuliah Sekolah, kuliah, melalui online Bapak Ibu Nah ini banyak orang sampai saat ini Tidak masih seperti ini Bapak Ibu Karena meneruskan masa pandemi kemarin Kemudian pasukan Mabar Mabar tau nggak Bapak Ibu? Main bareng Main game Main game bareng tuh Main game online kan bisa barengan tuh dimana-mana Atau yang sering pakai hair dryer Pakai hair dryer Setiap hari pakai hair dryer Mengeringkan rambut Alat-alat rumah tangga kita semua pakai elektronik Ataupun yang dekat dengan tegangan tinggi Atau pekerjaannya memang ngurusin tegangan tinggi Yang harus naik ke BTS dan sebagainya Ataupun berhubungan dengan listrik yang tegangan tinggi Atau kerja di rumah dengan pakai online Atau memang pekerjaannya atau bisnisnya jual-beli online Terasa trading-trading di online Nah ini juga menggunakan semua gadget Atau kerja di bagian IT Bagian IT yang berhubungan dengan hardware-hardware Yang besar-besar itu semua Bapak Ibu Atau Anda seorang pilot Pekerja di bandara Atau penumpang pesawat yang sering terbang sana-sini Itu radiasi loh Bapak Ibu naik pesawat Nah kita juga belum tahu ya Padahal waktu kita naik pesawat itu ada radiasinya tinggi sekali Bapak Ibu Kemudian driver online Nah driver online tahu sendiri Bapak Ibu ya Semua pakai gadget ya Mengandalkan gadget semuanya Pasti lihat itu, lihat terima order Ngirim kemana, pasti dia dekat sekali dengan handphone ataupun elektronik Lalu yang Pak LDR Nah LDR itu hubungan jarak jauh ya Ini Pak Jarod ini Ibu di Singapura LDR-nya nih LDR ini Pak Jarod juga dikainya nih Setiap malam video call ya Bu Nah jadi itu juga pakai gadget ya Nah long distance relationship LDR itu Jadi mana Bapak Ibu Inilah kita termasuk yang mana Ya Bapak Ibu tinggal lihat sendiri Nah masalahnya Bapak Ibu Kalau kita lihat di sini Efek negatif dari paparan gelombang elektromagnetik Banyak sekali Bapak Ibu Satu, jadi mudah lelah Kedua, insomnia, susah tidur Bapak Ibu Waktu pandemi kemarin banyak banget teman saya yang susah tidur Kenapa? Nggak kena COVID-19 tapi susah tidur Kenapa? Karena terlalu banyak melihat gadget Bapak Ibu Ya kan karena nggak ada kerjaan di rumah Banyak melihatnya gadget Ataupun pekerjaannya melalui gadget Akhirnya malah insomnia Kemudian sakit kepala, vertigo Nah mulai muncul Bapak Ibu Banyak sekarang kasus-kasus vertigo mulai bermunculan Pada saat pandemi juga banyak Kita menangani yang masalah seperti ini Bapak Ibu Lalu fatigue syndrome, kecapaian Mudah lelah, ya itu terlalu lelah Kemudian nyeri otot, sendi Pengennya dipijat melulu Karena ini sakit, itu sakit Nah itu banyak hal Karena memang kena salah satunya gadget Bapak Ibu Lalu kecemasan, depresi Itu juga salah satu pengaruh kesarat Bapak Ibu Kesarat-sarat kita jadi tegang Jadi cemas, mudah-cemas Jadi mudah depresi juga Atau bermutu Bermutu itu apa Bapak Ibu? Bermuka tua Bapak Ibu Bermutu itu bermuka tua, ya Jadi bukan bermuda, ya Harusnya bermuda, bermuka muda Bapak Ibu Kayak orang-orang PHS ini kayaknya bermuda semua nih Kalau ikut ada apa Pelatihan olah nafasnya Pak Jarot, ya Nah jadi kita harus jadi orang yang bermuda Bukan bermutu Bapak Ibu, ya Bermutu maksudnya bermuka tua Nah kemudian kualitas sperma Nah kalau untuk laki-laki yang sering Ngantongin gadgetnya, handphonenya di saku celana Nah ini mengurangi kualitas sperma Bapak Ibu Sudah di riset Bapak Ibu Sudah di berbagai negara Eropa, Amerika sudah banyak sekali Mengurangi kualitas sperma Kemudian untuk ibu hamil Nah janin ini juga bisa berpengaruh Bapak Ibu Sudah diuji di Belgia di 12 ribu anak Itu kenapa banyak penyakit sekarang ini Mulai ada penyakit autis, hiperaktif Dulu-dulu kan nggak ada Zaman Pak Jarot dulu ada nggak penyakit autis Bapak Ibu? Eh Pak Jarot ada nggak pernah dengar penyakit autis Pak? Nggak pernah Zaman saya dulu nggak pernah Bapak Ibu Saya dengan Pak Jarot selisih 2 tahun Bapak Ibu Saya adiknya Pak Jarot Jadi Bapak Ibu, zaman-zaman kita nggak ada penyakit autis Bapak Ibu Mulai ada handphone Mulailah ada penyakit autis Mulai ada penyakit-penyakit hiperaktif Kenapa? Karena saat ibu hamil, ibunya hamil Itu menggunakan gadget lebih dari 3 jam Itu sudah di cek, di riset di Belgia 12 ribu anak di cek 12 ribu anak yang autis, di tes Ternyata rata-rata ibunya waktu hamil Menggunakan gadget lebih dari 3 jam per hari Nah ini jadinya masalah Bapak Ibu Jadi perhatian buat para teman-teman di sini Yang punya anak ataupun Anda sendiri sedang hamil Batasi pemakaian handphone Jangan sampai lebih dari 3 jam Karena kalau nggak nanti janinnya bisa terganggu Kemudian bayi prematur Itu juga salah satu bisa efek daripada gelombang handphone magnetik yang mengerikan Kemudian resiko ke CA Leukimia dan sebagainya Itu sangat bisa terpengaruh sekali dengan adanya gadget Makanya orang-orang CA juga kalau bisa Diet gadget Nah dulu pernah ada itu artis ya yang di Amerika Selena Gomez kalau nggak salah Pernah dengar Bapak Ibu Dia juga kena satu atau imun atau apa masalah juga yang sangat berat ya penyakitnya Dia sampai diet ataupun diet gadget Dia tidak pegang handphone Tapi asistennya yang bacakan berita-beritanya Asistennya yang baca, dia yang disampaikan Kemudian dia balas lagi semuanya asistennya Dia sama sekali tidak dekat, tidak pegang gadget Cuma hanya dari asistennya saja yang menyampaikan berita-berita dan dia balas saja suruh asistennya Sampai kayak gitu dan sekarang sudah membaik Bapak Ibu Dengan mengurangi gadget Bapak Ibu Tapi sekarang ini memang berat gitu kalau kita lepas dari gadget Bapak Ibu masalahnya Kemudian anak-anak Nah tumbuh kembangnya anak pun sangat terganggu Bapak Ibu Saya berapa kali melihat anak-anak juga yang sampai matanya berkedip-kedip sendiri Bapak Ibu sudah berapa orang kita lihat Ya anak 10 tahun, 7 tahun, kedus-kedus sendiri Kenapa sarapnya keganggu? Karena lihat HP terus Bapak Ibu Nah ini sudah terjadi Bahkan ada yang sampai tidur pun keluar air matanya berdarah Bapak Ibu Waktu diperiksa ke dokter mata Ternyata katanya ini pecah pembul darahnya Karena ada gangguan karena gelombang elektromagnetik Oleh dokter mata disampaikan seperti itu Jadi Bapak Ibu ini memang cukup mengerikan ya Nggak kelihatan Tapi ini harus kita antisipasi Bapak Ibu kalau mekanismenya adalah Karena dari alat elektronik ini Memancarkan gelombang elektromagnetik Sedangkan gelombang elektromagnetik itu ada radiasinya Radiasi kepapar ke kita Jadi sel-sel kita melemah Gaussnya kita terlalu rendah Komunikasi sel memburuk Makanya muncullah sakit Tadi kan sudah sampaikan imun menurun Daya tahan tubuh terganggu Sel-sel kita melemah Voltase turun Otomatis kita jatuh sakit Nah Bapak Ibu fakta fenomena Tadi saya bilang anak-anak Bapak Ibu lihat sendiri ya Mungkin ini foto-foto yang saya ambil Ini foto di kantor nih Pak Waktu itu ada orang tuanya Saya foto disempat di orang tuanya sedang facial Anaknya main gadget Bapak Ibu Ini baru 3 tahun ini Bapak Ibu Handphonenya gede lagi Wah ini kalau kita lihat seperti ini mengerikan Bapak Ibu Masalahnya anak-anak itu justru akan lebih berbahaya Karena kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu Ini kalau rangka kepala anak-anak ini masih lemah Bapak Ibu Kalau dia masuk penetrasinya radiasi itu sampai ke tengah ini Bapak Ibu Sampai bahkan 3.4 nya kena Kalau anak yang ini anak 0-5 tahun Nah kalau di atas 10 tahun ke atas Kenanya segini Nah kalau adult yang sudah dewasa Kenanya cuma segini Bapak Ibu Sekali paparan Ini sudah diuji coba Sudah ada risetnya Sudah ada scannya juga Bapak Ibu Dengan aurameter semua Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat disini Anak-anak sangat berbahaya Dampak radiasi justru lebih berbahaya untuk anak kecil Yang kita-kita ini sudah keras Bapak Ibu Ini rangka kita punya tengkorak ini Dan dia bisa menahan Tapi kalau anak-anak masih tipis Dan dia akan kena lebih dalam lagi Bapak Ibu Nah ini yang kita harus waspadai Dan kita punya Ini perlu perhatian Kita harus sampaikan kepada anak-anak kita juga Bahayanya Nah ini sekarang saya ulang lagi bahwa Radiasi itu sudah setara dengan racun Setara dengan pesticida Radiasi sudah dianggap racun Toksin Dan itu setara dengan pesticida Yaitu karsinogenik 2B Sumber dari WHO Mari kita putar videonya Mungkin bagi yang belum sempat melihat kali ya Oke Untuk mengirimkan sinyal saat berkomunikasi Dari perangkat yang satu dengan yang lain Handphone mengeluarkan gelombang elektromagnetik Yang ternyata Setelah diteliti di University of Arizona Gelombang tersebut dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan dari handphone tersebut Dapat menembus ruang hampa udara Dan radiasi yang diterima secara kumulatif Dapat menimbulkan penyakit diantaranya Seperti Kanker otak Tumor otak Alzheimer Kehilangan konsentrasi Dan yang paling ringan adalah dapat menyebabkan sakit kepala Setelah dilakukan berbagai macam penelitian WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara Akhirnya menyatakan bahwa Radiasi handphone sudah tergolong dalam sarsinogenik kategori 2B Yang artinya bahayanya sama seperti bahan pesticida untuk tanaman Atau gas pembuangan dari bensin Nah Bapak Ibu Kalau kita lihat disini Karsinogenik 2B adalah seperti pesticida Ataupun timbal Yang dari pembuangan gas Ataupun asap kendaraan bermotor Wah mengerikan Bapak Ibu ya Kalau ini sudah jadi satu toksin yang berbahaya sekali Oke Nah jadi Bapak Ibu Kalau kita lihat disini Kita harus tahu bahwa Radiasi sudah jadi toksin Nah ini kan kita mau detox Bapak Ibu masalahnya Kalau detox itu gimana Kita kalau pakai raw meal untuk detox segala macam toksin bisa Pakai super green food untuk detox logam berat Tapi kalau untuk detox ini gimana Bapak Ibu Ya susah juga untuk detox radiasi ini Nanti kita punya alatnya untuk menangkal Nah oke kita akan lanjutkan Jadi radiasi sama dengan toksin Bapak Ibu Dan toksin itu adalah sebagai sumber penyakit Betul ya Kalau kita tahu toksin itu menyebabkan sumber penyakit Maupun radikal bebas Ya toksin apa saja Alat yang memberikan pancaran radiasi Yang berbahaya Bapak Ibu Satu handphone Tablet Netbook Yang itu sudah sering kita pakai Lalu radio dan pemancar radio Lalu televisi Dan video game Itu juga memasarkan radiasi Komputer Laptop Infrared Kemudian lampu pijar Lampu merkuri Lampu bandara Itu kan terang sekali Peralatan medis Termasuk ronsen Alat kemoterapi Peralatan operasi Itu semua mengandung Radiasi Sinar X Laser Sinar gamma Infrared Itu semua juga ada Radiasinya Satelit Peralatan ruang angkasa Mesin pemanas Shower Itu juga semua Mengandung radiasi Lemari pendingin Microwave Air conditioner AC Setrika aja Bapak Ibu Bapak Ibu sama Juga semua ada radiasinya Setrika listrik Mesin jahit Juga sama Menara-menara Pemancar Itu juga semua ada radiasinya Ruang sauna Juga ada radiasinya Bapak Ibu Ini semua Kita hidup di dalam Di dalam lingkungan ini Bapak Ibu Kita nggak bisa hindari Kita sering pakai Kita sering ada di situ Nah makanya bagaimana nih Kita untuk solusinya Bapak Ibu Kalau kita lihat radiasi Handphone yang kita pakai Itu tergolong kecil Bapak Ibu 27-45 gauss Ini ukurannya gauss ya Naik pesawat 50 gauss Televisi LCD 500 gauss Microwave Microwave Bapak Ibu Berapa? 2000 gauss Yang paling tinggi Bapak Ibu Hair dryer Ternyata radiasi paling tinggi Adalah hair dryer Yaitu 20.000 gauss Nah Jadi Bapak Ibu Bayangkan kita manusia Dua gauss Ini sudah 10.000 kalinya Maka rambut aja Bisa pecah Bapak Ibu Sehelai rambut Bisa terbelah dua Bapak Ibu Dengan Karena pemanasan Dari hair dryer itu Jadi Pak Oh handphone kecil ya Betul handphone kecil Tapi masalahnya Berjam-jam Bapak Ibu Masalahnya sering Dan dekat dengan kita Memang handphone kecil Tapi kita Sering dan setiap hari Berjam-jam Ini masalahnya Kemudian kalau kita lihat Elektronik yang lain Setrika Jarak 10 cm 30 cm 50 cm Nah kalau 50 cm 0 Tapi kan ga mungkin Kita pake setrika Jauh-jauh gitu Bapak Ibu Ya kan Harus deketan juga Kita nyetrika Vacuum cleaner Ya Juicer Juicer juga ada radiasinya Kompor listrik Mesin cuci Mesin jahit Mesin fotokopi Monitor komputer LCD Radio sekaligus Jam waker aja Ada Bapak Ibu Radiasinya itu Nah ini jadi Kita hidup di dalam Di dalam halat-halat ini semua Bapak Ibu Ini faktanya yang ada Kemudian bagaimana solusinya Oke Pertama Solusinya adalah Batasi pemakaian HP atau alat elektronik Batasi Itu yang terbaik Jadi Batasi pemakaian HP Untuk anak-anak Ya Ada jam-jamnya Gitu ya Diatur Diatur oleh orang tuanya Tentunya Tapi masalahnya Begitu ribut Anaknya Dikasih apa? Dikasih HP lagi Diputerin lagi Youtube Bapak Ibu ya Jadi anteng lagi Anaknya Masalahnya seperti itu Bapak Ibu saya lihatnya Mau sih dibatasin Tapi kalau ribut terus Bingung juga Akhirnya dikasih HP Solusinya Diem Dan dia bisa ngekerja yang lain Tapi kan masalahnya radiasi Masuk ke dalam Tengkolak otaknya itu Luar biasa Bapak Ibu bahayanya Oke Nah yang kedua Solusinya Kalau kita memang Gak memungkinkan Untuk membatasi pemakaian ini Kita gunakan Alat penangkal radiasi Alat penangkal radiasi Namanya KK Life Force Dibuat di Amerika Ya Karena memang teknologi Amerika Sudah bertahun-tahun Lebih awal Daripada kita Menggunakan HP Ya kan Kita jaman Handphone yang gede-gede Segede Apa itu Bapak Ibu Yang segede Botong minum aja Itu handphonenya Mereka mau disana Udah kapan punya Kita baru muncul Waktu itu baru mula Ericsson Dulu mau Apa mereknya Ya Bapak Ibu kalau ingat Tapi hanya untuk Telepon sama SMS Gak ada yang WA WA dulu Nah Bapak Ibu Gunakan alat penangkal radiasi KK Life Force Yang mengandung Energi Skalar Nah apa sih Energi Skalar Jadi energi Skalar itu Akan bisa menangkal Si radiasi itu Dari mana Energi Skalar Energi Skalar adalah Energi yang terbentuk Karena interaksi Gelombang-gelombang Elektromagnetik Di alam Yang dipancarkan Berlawanan arah 180 derajat Sehingga tidak memiliki Panjang gelombang Jadi mereka Zero point energy Disebutnya Zero point energy Tetapi mereka memiliki Medan energi Jadi energi Skalar ini unik Ya Gak punya Panjang gelombang Tetapi dia memiliki Medan energi Nah ini seperti ini Kalau kita cek dengan Aura Meter Ya Dan penemunya Foundernya adalah apa? Nikola Tesla Kalau Bapak ingat Bapak Ibu pernah dengar Merak mobil listrik Yang saat ini sedang Banyak dipakai di dunia Orang terkaya di dunia Namanya Elon Musk Itu adalah Produsennya Tesla Tesla itu Dari nama Nikola Tesla Seorang Yugoslavia Bapak Ibu Kalau Anda ingin menemukan Kecuali dunia Pertanyaan Dengan energi Frekuensi Dan Vibration Jadi Nikola Tesla itu Foundernya Ataupun Bapak Dari energi skalar dunia Bapak Ibu Kalau kita lihat Pakar-pakar energi skalar Di dunia Ini dia Ini adalah Nikola Tesla Orang Yugoslavia Ya Dari Serbia juga ada Dan Andrea Poharik Ini dari Amerika Dr. Glenn Rain Yang dari Amerika Ini adalah pakar-pakar Energi skalar di dunia Ya Jadi Bapak Ibu Nikola Tesla Adalah nama Dipakai sekarang Untuk anak mobil listrik Ya Nah Bapak Ibu Kalau kita lihat di sini Riset-riset yang diadakan juga Sudah sangat banyak Jurnal-jurnalnya The language of our DNA Dengan hubungan DNA Dengan skalar energy Ini sangat Bisa berpengaruh Kepada DNA kita Makanya Menggunakan skalar energy Yang tepat Bisa memperbaiki Masalah CA Bisa memperbagi Masalah Menyembuhan Masalah kanker Karena berhubungan Dengan DNA Ya Karena hubungan Antarselnya Akan menyamakan Frekuensi Dengan adanya Skalar energy ini Bapak Ibu Nah Sekarang kita akan Dengarkan Saya akan putar Beberapa Banyak Cukup banyak video Bapak Ibu Untuk malam ini Jadi Bapak Ibu Bisa nonton langsung Apakah KK Life Force itu Apa saja manfaatnya Kita nonton videonya Oke 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 Sebentar Saya share dulu Oke Bentar Ini saya akan putarkan Dengan Sudah terlihat Bapak Ibu Dengan produk Sejenis lainnya KK Life Force Terkomposisi Dari energy Skalar Nurni Tanpa Tambahan Fear Atau Far Infrared Ion Negatif Dan Magnet Energi skalar Murni Mempunyai manfaat Yang sangat Menganggungkan Bagi penyembuhan Energi skalar Dapat ditransfer Melalui media Apapun Sekalipun Isolator Seperti plastik Kertas Kayu Atau tisu Produk Tahan Lama Energi skalar Ditanamkan Pada media Serat Karbon KK Life Force Yang berdiameter Sangat kecil Antara 0,005 Sampai 0,01 Millimeter Yang sifatnya Ringan Kuat Tahan panas Ompak Tahan karat Dan tahan air Serat karbon Sangat stabil Dan tidak terpengaruh Oleh perubahan Temperatur Dan tekanan Sehingga Bertahan lama Sepanjang Polimer karbon Tidak hancur Energi skalar Pada KK Life Force Dikuatkan Dengan Vibrasi Atau Getaran Jika diselaraskan Dengan bunyi Atau nada tertentu Akan memperkuat Harmonisasi Keseimbangan Energi organ Tertentu Misalnya Jika diiringi Nada C Dan C Krois Bermanfaat Bagi sistem otot Energi Vibrasi Juga membuat Energi skalar Dapat ditransfer Via telepon Atau handphone Sumber frekuensi Ini Berasal dari Suman frekuensi Dan Rainforest Frekuensi Yang tidak dapat Didengar oleh Manusia KK Life Force Memiliki efek Satu arah Yaitu Hanya dapat Memancarkan Energi skalar Kedalam tubuh Tidak menerima Energi negatif Dari tubuh Dan Atau lingkungan Sekitarnya Sehingga Tidak dapat Menimbulkan Efek negatif Bagi yang Memakainya Mengubah Struktur air Menjadi Heksagonal Energi skalar Dapat segera Mengubah Struktur air Yang rusak Menjadi Air yang Sehat Manfaat Utama KK Life Force Meredam Bahaya Radiasi Prevensi Elektromagnetik KK Life Force Dengan Segera Menyeimbangkan Dan Energi Skalar tubuh Yang dapat Meredam Efek Radiasi Elektromagnetik Dari Handphone Televisi Microwave Hair Dryer Dan berbagai Alat Elektronik Lainnya Meningkatkan Stamina Dan Daya Tahan Tubuh Setiap Sel Sehat Menghasilkan Energi Listrik Dengan Tegangan Antara 70 Hingga 90 Millivolt Jika Voltase Sel Lemah Maka Fungsi Jaringan Atau Organ Atau Sistem Yang Dibangun Sel Juga Ipupun Lemah KK Life Force Akan Memperbaiki Voltase Tel Sehingga Stamina Dan Daya Tahan Tubuh Menjadi Lebih Baik Melindungi DNA Dari Kerusakan DNA Merupakan Bagian Yang Sangat Vital Sebagai Pengawa Informasi Dalam Duplikasi Sel Kerusakan DNA Dapat Mengubah Kode Genetik Dan Memicu Mutasi Sel Yang Dapat Memicu Kanker Tumor Dan Penyakit Genetik Lainnya KK Life Force Memperbaiki Dan Menjaga Vibrasi Bindan Energi Dan Voltase Sel Pada Kisaran Normal Sehingga Mencegah DNA Dari Kerusakan Dan Mutasi Sel Mutasi DNA Mudah Terjadi Bila Voltase Sel Lemah Dengan Kisaran 15 Hingga 20 Mivolt Memper Lancar Sirkulasi Darah Dan Oksigenasi Tubuh Dengan Menggunakan KK Life Force Sel Darah Yang Tadinya Lengket Satu Sama Lain Menjadi Terpisah Ini Akan Membantu Melancarkan Sirkulasi Darah Memoptimalkan Oksigenasi Tubuh Dengan Demikian KK Life Force Dapat Mencegah Dan Membantu Terapi Penyakit Stroke Dan Jantung Bahkan Yang Telah Menjalani Pemasakan Sten Atau Ring Serta Alat Paco Jantung Meningkatkan Fungsi Saraf Otak Dan Memperbaiki Komunikasi Antar SEM Energi Skalar Pada KK Life Force Akan Menyeimbangkan Bidang Energi Di Otak Serta Memperbaiki Transmisi Saraf Sehingga Membangun Meringankan Tremor Mencegah Pengurukan Parkinson Alzheimer Demensia Atau Pikun Serta Menekan Bejala Autis Lancarnya Transmisi Saraf Juga Akan Melancarkan Komunikasi Antar Sel Atau Jaringan Ini Penting Sehingga Organ Agar Dapat Bekerja Sama Karena Kerja Sel Atau Organ Saling Tergantung Satu Dengan Yang Lain Memperbaiki Penyerapan Nutrisi Di Tengkat Sel Perbaikan Vibrasi Sel Dan Voltase Sel Akan Meningkatkan Perniabilitas Indin Sel Sehingga Memaksimalkan Penyerapan Z Isi Ditingkat Sel Ini Sangat Membantu Terapi Nutrisi Yang Sedang Dijalani Yang Akan Membantu Pemulihan Berbagai Penyakit Meredam Stres Dan Membuat Tidur Lebih Nyenyak Energi Skalar Kekil Life Dapat Menghambat Peningkatan Nor Adrenalin Oleh Sel Sel Syaraf PC 12 Sehingga Bermanfaat Untuk Mengurangi Efek Dari Stres Meningkatkan Konsentrasi Dan Membuat Tidur Lebih Nyenyak Mengurangi Nyeri Atau Kaku Pada Sendi Energi Skalar Yang Meningkat Pada Sel Mengurangi Nyeri Atau Kaku Pada Sendi Pada Penggunaan Secara Umum Skalar Energi Membantu Mengatasi Nyeri Artitis Keseliu Luka Memar Ketegangan Pembengkakan Tekanan Darah Tinggi Sakit Kepala Nyeri Hype Nyeri Otot Nyeri Pergelangan Tangan Nyeri Tunggu Peradangan Sendi Peradangan Syaraf Peradangan Pada Tengdon Atau Urat Dan Memperbaiki Sirkulasi Darah KK Life Force Be healthy Domicity And healthy In harmony Di Tenggara Bagi Energi Ya Bapak Ibu Jadi Kita sudah Saksikan Itulah KK Life Force Dari Skalar Energinya Apa Itu Dan sudah Dijelaskan Mengenai Kelebihan Manfaat-manfaat Bapak Ibu Oke Nah Sekarang Kita akan Lanjutkan Jadi Kalau kita Tadi sudah Dengar Bapak Ibu Manfaatnya Saya ulangi Lagi Disini Mengurangi Ataupun Meredam Efek Dari Frekuensi Gelombang Elektronik Itu Dengan Jadi kita Meredam Si radiasi Itu Seperti Kalau hujan Itu Kita Tidak Kehujanan Bapak Ibu Pakai Jas hujan Kita Pakai Ada payung Ada jas hujan Jadi kita Tidak Kena Paparan Hujan Radiasi Ketubuh Kita Hari ini Saya Pas Sedang Pakai KK Life Force Bapak Ibu Karena Di depan Saya Ini Laptop Wifi Pajaro Saya Pakai Saya Saya Pakai Ini Bentuknya Seperti Ini Bapak Ibu Yang Saya Pakai Ini Ini Untuk Meredam Radiasi Itu Kemudian Meningkatkan Energi Sel kita Diseimbangkan Sampai Kisaran 70-90 Millivolt Pergauss Kemudian Meningkatkan Energi Kovalen Hidrogen Pada DNA Kita Mencegah Mutasi DNA Kemudian Meningkatkan Permeabilitas Dinding Sel Ataupun Memudahkan Menyerap Nutrisi Jadi Kalau kita Makan Nutrisi Nutrisi Akan Mudah Terserap Karena Dinding Selnya Akan Lebih Mudah Dibuka Ada Energinya Di dalam Sel Tubuh Kita Meningkatkan Sistem Depoks Tubuh Membantu Sirkulasi Darah Fokus Mental Otak Kita Mencegah Alzheimer Masalah Dimensi Karena Sel Saraf Ini Berhubungan Dengan Energi Kita Meredam Stress Karena Berhubungan Dengan Sistem Limbik Kita Ini Akan Membantu Meredam Stress Mudah Tidur Lebih Enak Lagi Bapak Ibu Mudah Tidur Yang tadinya Sulit Tidur Akan Lebih Mudah Tidur Dan Tidurnya Bisa Lebih Nyenyak Lagi Kemudian Mencegah Pembentukan Sel Sel CA Tentunya Karena Kalau Terlalu Rendah Voltase Tubuh Kita Maka Dia Akan Mudah Aktif Sel C Alat Pengukuran Energi Skalar Seperti Ini Bapak Bapak Ibu Gak Mudah Dibawa Jadi Ini Tersendiri Alat Pengukur Energi Skalar Jadi Bukan Ukur Di luar Suka Ada Yang Ukur Ion Beda Sekali Bapak Ibu Bukan Ion Karena Energi Skalar Bukan Ion Alat Seperti Ini Untuk Pengukur Energi Skalar Kemudian Kirian Fotografi Device Untuk Melihat Foto Aura Kita Lihat Dari Sini Bapak Ibu Orang Yang Dengan Energi Skalarnya Dia Akan Lebih Seiman Akan Lebih Terlihat Lebih Jelas Bapak Ibu Posturnya Nah Mengapa Harus Kekil Life Force Bapak Ibu Karena Saya punya Singkatan Kenapa Harus Kekil Life Force Karena 3M Nah 3M Apa itu 3M Bapak Ibu M Yang pertama Adalah Menyehatkan Nah Tadi sudah Jelas Bapak Ibu Menyehatkan Itu Dengan Apa Tadi Untuk Radiasi Mencegah Radiasi Ke Sistem Tulang Kita Sendi Ada Vibrasi Dan Sebagainya Sudah Disampaikan Di Video Bapak Ibu Nah Ini Menyehatkan Nah Kalau Bapak Ibu Mau Dengar Pakar Pakar Pendapat Para Pakar Yang Sudah Langsung Mempraktekannya Dan Langsung Menguji Cobanya Kita Nonton Lagi Video Ini Bapak Ibu Jadi Jangan Kata Payos Tapi Kata Pakar 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 Elektronik Pakar Dari Kedokteran Akan Menyampaikan Di Video Ini Saya Bagikan Dalam Dunia Elektro Saya Merasakan Kemajuan Teknologi Tidak Langsung Maupun Tidak Langsung Membahayakan Kesehatan Kita Sebenarnya Anda Ketahui Pantaran Gelombang Elektromagnetik Atau EMF Dari Alat Elektronik Ini Dapat Berakibat Kurang Baik Untuk Sel Sel Di Tubuh Kita Sebuah Lembaga Di Amerika Menyatakan Bahwa Dalam Satu Kali Masa Pantaran Tubuh Manusia Dapat Menitralisir EMF Sebesar 2 Millicaut Padahal Semua Peralatan Elektronik Memantarkan Radiasi EMF Lebih Jauh Di Atas Itu Pendek Kata Hampir Semua Alat Elektronik Di Sekitar Kita Memantarkan EMF Yang Bisa Membahayakan Kesehatan Dan Memberikan Pengaruh Kurang Baik Pada Sel Sel Di Tubuh Kita Belakang Ini Dengan Kemajuan Ilmu Fizika Para Alri Dapat Menyatukan Energi Yang Bersumber Dari Human Resonance Dan Nature Rain Force Yang Menghasilkan Energi Skalar Yang Bersesuaian Dengan Tubuh Kita Lalu Memasukkannya Kedalam Polumer Karbon Yang Terbukti Dapat Menangkal Bahaya EMF Saya Menilai Aplikasi Energi Skalar Dalam Kaka Niport Ini Sebagai Suatu Terobosan Yang Secara Ilmiah Dapat Dipertanggungjawabkan Energi Skalar Dalam GG Report Sangat Nyata Ini Akan Rasa Dari Perubahan Yang Anda Rasakan Setelah Menggunakan Kalung Energi Skalar Ini Seperti Yang Saya Rasakan Yaitu Ketenangan stamina Tetap Baik Saya Membenarkan Bahwa Energi Dalam Kaka Niport Ini Ada Dan Sangat Berguna Untuk Melindungi Kita Dari Pantaran EMF Pastikan Anda Juga Menggunakan GG Niport Untuk Kesehatan Anda Assalamualaikum Wabarakatuh Beberapa Waktunya Lalu Aku Dipekenalkan Oleh Dokter Tahir Abdullah Tentang Produk Inersi Skala KK Lifport Setelah Itu Aku Cobakan Ke Beberapa Rekan Sejawat Dan Pasien Yang Ada Di rumah Sakit Taduding Halik Ini Yang Mempunyai Keluhan Alhasil Mereka Dalam Waktu Singkat Mempunyai Mampat Yang Menakjubkan Sekali Ada Yang Punya Gejala Stroke Merasakan Ada Perbaikan Yang Cukup Sipidikan Ada Juga Yang Merasa Kekuhan Dengan Menberikan Pengu Kakal Lepo Kekuhan Itu Akan Hilang Ada Yang Beras Dengan Yang Bertambah Lebih Baik Makanya Itu Saya Serankan Bagi Anda Yang Mempunyai Keluhan Karena Penurunan Fungsi Orhan Yang Sangat Bisa Dibantu Dengan Menggunakan Kekalispos Ini Selamat Mencoba Bisa Kekalispos 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 Bekerja Sebagai Penyeimbang Metaminasi Yang Mempengaruhi Keseimbangan Fungsi Organ Keringan Dan Sel Dalam Tubuh Kita Dengan Demikian Kita Selalu Memangkan Tata Level Keseimbangan Yang Harmonis Akan Tercapai Di Dalam Tentu Kita Sehingga Kita Juga Akan Dapatkan Kejahatannya Fungsi Beberapa Waktu Lalu Saya Didatangi Teman Untuk Memperkenalkan Suatu Produk Yang Bisa Membantu Memperbaiki Kesehatan Lewat Pancaran Energi Dan Vibrasi Setelah Dicoba Di Lab Saya Ternyata Memperlihatkan Perubahan Sirkulasi Darah Yang Awalnya Terjadi Perlengketan Sel Darah Merah Setelah Menggunakan Alat KK Lipor Maka Terlihat Sel Darah Merah Bercerai Satu Sama Lain Kemudian Hal Yang Terlihat Yakni Radikal Bebas Jadi Berkurang Setelah Pemakaian KK Lipor Sekalian Alat Tersebut Sangat Bagus Untuk Pencegahan Terjadinya Penuhan Dini Akibat Radikal Bebas Disini Saya Anjurkan Bahwa Untuk Mencegah Terjadinya Stroke Karena Penyumbatan Maka Lipor Tersebut Perlu Dipakai Sebagai Pencegahan Dini Semoga Anda Sehat Dengan Kakak Lipor Beberapa Kasus Dari Pasien Saya Yang Sering Yusin Yang Berkepanjangan Sulit Tidur Nyeri Persendian Bahkan Yang Sering Alergi Gatal Gatal Setelah Menggunakan TG Level Selama Tiga Hari Itu Keluar Pasien Tersebut Berpulat Bahkan Hingga Mengalami Kesembuhan Dan Kebugaran Saya Meningkat Dari Biasanya Dengan Aktivitas Yang Sama Setelah Memakai GG Level Hal Ini Terjadi Karena Keseimbangan Enersin Menjamin Kebutuhan Nutrisi Dan Oksigen Keseluruh Organ Yang Menutupkan Untuk Membantu Terjamin Keseimbangan